Di download ini di apa? Di HP ini, kalau ada lempengan mau bergerak itu? Kalau menurut pandangan yang jati secara matahatir yang di tanggal 26 November besok itu kira-kira terjadi apa bencana yang lebih dasar lagi? Apa terjadi Pak Geblok? Apa gimana ya? Kok bergeblok ya, Pak Geblok ya? Iya Kok bergeblok ya? Berarti lebih besar dari Corona kemarin ya? Waduh, gak tau apa ya, ya karena itu memang tugas kita itu sebenarnya menata kembali pulau Jawa ini harus menjadi pulau suci Tugas kita itu, gak boleh ada hal-hal yang kira-kira terakhir Seng setiti ngati-hati Warso iki, ing tau niki, kalau bahasa Indonesia Itu pesan langsung dari Kanjeng Ratu Iya, kalau saya terima dengan perasaan saya seperti itu ya Jangankan kau dengan beliau yang gaib loh Dengan patung itu bisa ngomong-ngomongan dengan saya Intinya gimana yang dari pesan dari yang Kanjeng Ratu tadi Bersama saya ke sana karena bencana alam itu BMG BMKG BMKG ya, melarang Dan memang begitu kurang dua kilo dari, eh kurang kira-kira 200 meter Dari pantai, itu udah ada tulisan Tidak boleh masuk ke sana karena disinyalir anu bahaya gitu Nah terus BMKG dan dunia melihat bumi itu akan ada lempengan yang bergerak Nah lempengan yang bergerak itu adalah sudah natir Artinya sudah hukum alam lah ya Ada lempengan yang begini, ada lempengan yang begini Dan itu semuanya akan berdampak tsunami Kalau berdampak tsunami pasti timbul korban yang besar lah Tapi karena pada waktu itu saya harus soan ke pantai selatan ya Saya dilalang sama teman-teman sudah sama disini aja Saya jalan kaki Jangan pak, jauh, jalan kaki, anu disewakan ojek saja ke sana sebentar Tidak usah, mau soan Ibu Ratu kok Tidak ojek, tidak sopan Jalan kaki saya ke sana Nah terus jalan kaki ke sana itu Saya duduk di pinggir pantai Terus si Mbak Astrid, Mbak Astrid itu yang mengawal saya Perawat yang ngurusin saya, Yabari Itu anu, pak kita ditunggu Ibu Ratu di anu Balai Kambang Bukan disini, undang bapak, mbak disini aja Bang Ibu itu mau kemana-mana bisa kok Kalau kita ke sana ya capek ya Beliau aja diaturin Betul itu Setelah itu ya disaksikan Ada kiai dari Pasuruan 2 Ada dok, anu, insinyur, insinyur siapa itu Gatot dari Sidoarjo ada Profesor Jarot Itu mendangkan Saya harapkan beliau duduk di agak jauh gitu Saya khawatir kalau airnya piok gitu Nah terus Saya itu turun ke situ Nah karena ngajak saya Bapak-bapak itu kan sudah membawa tikar gitu loh Untuk duduk Supaya jangan saya itu sampai duduk di tanah gitu Ternyata mas Apa yang terjadi Dari apa Dari ada batu 2 Kira-kira 1 meter Hijau 2 Tingginya sama Itu bergerak dari barat itu ke timur Di depan di mana saya duduk itu Itu berarti pintu gerbang Bergerak sendiri Bergerak sendiri Semua tahu itu Seperti pintu Pintu gerbang membuka gitu Anu, jadi Kayak watu Di bawah air gitu loh Dua begitu Di bawah dua Lalu di depan saya gitu Jadi artinya Wih, tidak usah pergi ke balik kambang Di sini saja Ada pesan terakhir Sing setiti ngati-hati Ing warsoiki Ing tauniki Kalau bahasa Indonesia Ing tauniki Itu pesan langsung dari Kanjeng Ratu Iya Kalau saya terima dengan Perasaan saya seperti itu ya Jangankan kok dengan Beliau yang kaya loh Dengan patung itu Saya ngomong-ngomongan dengan saya Iya Intinya gimana yang dari Pesan dari yang Yang Kanjeng Ratu tadi Ya betul Setuai dengan kartu yang saya buka Bahwa ini nanti Sampai akhir tahun nanti itu Isinya Manusia itu Hanya bertengkar Suudon Saling curiga Saling bermusuhan Saling ini Saling ini Gitu saja Dan ini juga Termasuk nanti masuk Setelah masuk Bulan Desember Kalau gak salah Sekitar tanggal 26 Atau berapa gitu ya November atau Desember Gitu loh Agustus September Oktober November November Tanggal 26 Gitu Kalau bisa Ekstra hati-hati Mudah-mudahan Gak ada apa-apa lah Mudah-mudahan itu Ilusi saya aja Tanggal 26 November Pokoknya Setiap tanggal 26 Itu kita Harus ekstra hati-hati Gak tahu kenapa kok Kalau tanggalannya Bukan Bukan 26 Desember ya Enggak Setelah saya dari sana Ya Saya di sana Kan dua bulan Berarti bulan apa ini Oh bulan saya ke sana Itu bulan Agustus Sekarang Oktober ya Oktober Agustus September Oktober Dua bulan yang lalu ya Bener Iya Setiap tanggal 26 Kalau bisa Hati-hati 6 likur Lenggaran ini 6 likur Sampai berapa lama Yang jadi Waktu diketemu Dengan Ganteng Ratu Di yang dua bulan yang lalu ya Saya gak lama Karena Saya khawatir Kalau nanti Betul-betul Lengpengan itu Akan bergerak Karena sudah sebenarnya Dilarang masuk itu Dilarang masuk oleh Anu kehutanan itu Karena bahaya itu Iya Dan rame Di VR-VR di TV Anu di Download ini Di apa Di HP ini Kalau Ada lempengan Mau bergerak itu Kalau menurut Pandangan Yang jadi Secara Secara Mata batir Yang Di tanggal 26 November besok Itu Kira-kira Terjadi Apa Bencana Yang lebih Dasar lagi Apa Terjadi Pak Geblok Apa Gimana Tugas kita Itu sebenarnya Menata kembali Pulau Jawa Ini harus menjadi Pulau Suci Tugas kita Itu Tidak boleh Ada Hal-hal Yang kira-kira Mengotori Baik suasana Atau Apa Itu ya Harus kembali Makanya Saya banyak Mengharapkan Kepada rekan-rekan Sering-seringlah Pergi ke Peninggalan Para leluhur Entah itu Bentuknya Sumber Entah itu Bentuknya Candi Entah Bentuknya Pohon besar Kalau kita Pergi ke Pohon besar Itu bukan Musrik dan Sirik Orang Zaman dulu Itu Kalau Meninggal Ya kalau Sekarang Sudah ada Nisanya Dan sebagainya Kalau zaman dulu Kadang-kadang Sudah Hanya Dianu Ditengar ini Gitu saja Bahkan Bahkan ada Yang menjadi Pohon besar Adik-adik Percaya Atau tidak Misalnya Yang Prabu Joyoboyo Itu pada Waktu Moksa Itu Bentuknya Itu sekarang Menjadi ringin putih Pohon Beringin Yang putih Ya Jadi pada Waktu itu Moksanya itu Sila Begini Beliau hidupnya Kan Abad itu ya Berapa ratus Tahun yang lalu Ya kalau sekarang Rame Banyak listrik Banyak Dulu kan Masih hutan Lebat Lalu duduk Duduk di tempat Yang selalu Digunakan Leluhur Untuk Kancah Percobaan-percobaan Teknologi Waktu itu Ya Kenapa Kalau pakai istilah Percobaan teknologi Pada abad Ke-6 Ke-8 Orang Blitar Itu sudah Bisa terbang Tanpa Baling-baling Barat Menemukan Terbang Digeret Dengan Baling-baling 1930 Orang Blitar Tahun 800 700 800 Bisa terbang Tanpa Baling-baling Pakai jubah Ternyata Apa itu Disabuknya Ada energi Yang namanya Uranium Platinum Banyak-banyak 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 Berserakan Ngitungnya Bagaimana Bumi itu Kok gak goyang Kesana kemari Kok gak Kesana kemari Ternyata Ada pengikatnya Disamping Mahma Pengikatnya Adalah Uranium Platinum Tadi itu Yang bisa Mengantisipasi Apa Getaran Atau Pengaruh udara Itu Nah itu Orang Blitar Itu Bisa terbang Apa Oleh karena itu Tempat ini Sekarang Saya gunakan Untuk Saya Medepok Disana Disingosari Dilereng Dilereng Jadi beliau itu Meditasi Begini Sadar Kalau akan meninggal Sadar Sampai Sudah Sudah Dirambati Suket Rambati Rumput Rumput Kayu-kayu Lama-lama Kan Jadi besar Jadi besar Dipun Ringin-ringin putih Sumber biru Disini Dinamakan Biru itu Karena dulu Percobaan Empu Barada Orang Lingi Blitar Pada Waktu Membuat Uranium Platinum Bisa terbang Itu Luar biasa Waduh Lelur kita Itu hebat Menjadi Tidak hebat Karena sekarang Pikirannya Mencari Surga Surga Itu di dunia Yang terakhir Pesan-pesan Untuk Kita Dan Teman-teman Agar Bisa Selamat Dari Semua Marabaya Bagaimana Jadi Pesan-pesan Saya Kepada adik-adik Generasi muda Siapa saja Semoga Kalau Ibu Bapaknya Masih Sehat-sehat Ataupun Keadaan Bagaimana Kalau Hari Kelahiran Ibu Bapak Dimohon Untuk Duduk Berdampingan Lalu Adik-adik Adik-adik Atau Siapa saja Itu Beli Bunga Kalau Tidak punya Duit Bunga Seadanya Cari Di pinggir Jalan Pokok Jangan bunga Yang Tidak Harum Harus Bunga Yang Harum Entah Melati Entah Kenongo Entah Apa-apa Jangan Bunga Kaboja Kalau Sudah Itu Taruh Di Baskom Atau Di Tempat Cuci Kakinya Kakinya Ibu Ibu Dalam Nyuun Kalian Gusting Saya minta Kepada Sang Maha Kuasa Semoga Ibu Bapak Diampuni Segala Dosa-dosanya Diberi Kekuatan Kesehatan Dan Kebahagiaan Demikian Juga Anakmu Ini Ibu Mohon Doa Setu Kepada Ibu Yang Melahirkan Saya Mudah-mudahan Jauh Dari Godaan Jauh Dari Petaka Jauh Dari Dintangan Gangsar Lancar Bekerja Dan Segerwara Selamet Gitu Aja Udah Ngarang Sendiri Tidak Apa-apa Ketuhan Itu Tidak Usah Panjang-panjang Tuhan Jangan Didikte Ya Nggak Selamat Ketpedos Keskar Dari Sampai Exkas Dari Keskar Dari us Terima kasih.